musik 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 dan untuk tingginya ini ini kurang lebih sekitar 2 meter ini teman-teman musik 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ketemu lagi di Mas Don Channel musik gimana kabarnya teman-teman kali ini semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan aktivitasnya dan dilimpahkan rejekinya buat yang sedang sakit semoga lekas diberi kesembuhan musik yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya thank you musik 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 Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri Pada kesempatan kali ini, saya kembali mengajak Sobat Mas Don Channel semua Melihat update terbaru, underpass di sebelah utara, Viaduk Gilingan, Kota Solo Underpass yang berada di kampung Nayu ini, dihususkan bagi kendaraan bermotor roda 2 ya teman-teman Pembangunan underpass ini, bertujuan untuk menghindari perlintasan sebidang dengan rel kereta api Sehingga, sekaligus mampu mengurangi angka kesilakaan lalu lintas di kawasan palang perlintasan kereta api Nantinya, underpass ini tepat berada di bawah jalur ganda rel kereta api Yang melintas dari kawasan stasiun Solo Balapan menuju ke arah Semarang, begitu pun sebaliknya Oke teman-teman, berikut saya tampilkan kondisi terkini, underpass di kawasan kampung Nayu Selamat menyaksikan Hari ini tanggal 8 November 2023 Jam setengah 6 pagi Kita akan melihat kondisi terkini, pembangunan underpass di kawasan kampung Nayu Timur ya teman-teman Atau di sebelah utara dari Viaduk Gilingan, Kota Solo Nah ini adalah lokasi dari underpass di kawasan kampung Nayu Timur Jadi nantinya, kendaraan ini yang saat ini masih melintas rel kereta api itu Ini akan dialihkan ke sini ya teman-teman Sehingga akan mengurangi perlintasan sebidang antara kereta api dengan kendaraan Nah sidangkan sana itu adalah jembatan Kali Anyar dan Viaduk Gilingan ada di depan sana Nah sebelum kita membahas underpass yang ada di depan sana Kita akan terlebih dahulu melihat kondisi terkini Jembatan Kali Anyar ya teman-teman Ini kebetulan ada kereta api yang melintas dari arah stasiun Solo Balapan Menuju ke arah Semarang ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah di sana itu mengarah ke stasiun Kadipiro STASIUN KALI YOSO hingga ke arah Semarang Oke teman-teman, ini adalah kondisi terbaru dari jembatan yang ada di kawasan Kalianyar ini terlihat sudah tersambung penuh ini ya balok-balok gudernya sudah terangkat dan terpasang ini tinggal menunggu proses pengecoran bagian dinding dinding kiri maupun kanan ini sudah pembesian dan yang di sebelah sini untuk pengecorannya sudah full ini ya disini untuk dinding-dindingnya sudah selesai ini teman-teman yang disini yang di paling ujung selatan jembatannya nah ini rel kereta apinya yang baru ini juga sudah mulai terpasang ini nantinya relnya ini akan berada di sebelah kiri sini teman-teman ini ya oke setelah melihat kondisi terbaru dari jembatan yang berada di kawasan Kalianyar sekarang kita langsung menuju ke bagian underpass depan sana ini adalah kawasan kampung Nayu Timur atau jalan tentara Gini Belajar ya teman-teman sana itu dari arah ngemplak sedangkan sana mengarah ke nusuhan ini khusus kendaraan roda 2 sering terjadi kemacetan pada saat jam berangkat kerja dan jam berangkat sekolah nah nanti kendaraan yang ingin menuju ke sebelah sana melewati sini ya teman-teman khusus kendaraan roda 2 ini adalah jalanan yang mengarah ke underpass ini lebarnya sekitar 3 meter dan untuk tingginya ini kurang lebih sekitar 2 meter ini teman-teman ini cukup lebar ini kita lihat sampai ujung sini ini masih belum tembus karena masih ada kereta api yang lama diberi pembatas besi ini sama seperti underpass yang ada di kawasan Laweyan underpass transito itu sini ada saluran air dan ini sudah dibuat talut sekarang kita berada di bagian atas dari underpass jadi underpass ini akan mengarah ke sini teman-teman nah kemungkinan besar nanti akan ditembuskan di jalan yang depan sana ini batas yang di bawah tadi batas besinya setelah setelah rel kereta apinya ini dipindahkan ke sebelah kiri barulah nanti ini akan dilanjutkan proses pengerjaan underpass di relnya ini dipindah ke sebelah sini nah ini sudah mulai terpasang ini ternyata mulai dari bantalan rel batu balas hingga rel yang baru sudah dipasang double track atau jalur ganda ini ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman cukup sekian tayangan video dari saya kali ini mohon maaf apabila terdapat salah perkataan terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mas don channel selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton